Halo teman-teman, terimalah salam kasih dalam dhamma, nama buddhaya Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 sikap penghormatan dalam agama buddha Yang pertama adalah beranjali Beranjali merupakan sikap penghormatan kepada sesama Anjali memiliki pengertian untuk saling menghormati dan rendah hati kepada sesama Yang berikutnya adalah salam kasih dalam dhamma Dalam agama buddha, kita mengenal salam kasih terhadap sesama yang ditunjukkan dalam mengucapkan nama buddhaya Yang memiliki pengertian, terpujilah sang buddha Terdapat pandangan lain yang menyebutkan sotihotu adalah salam dalam agama buddha Yang memiliki pengertian, semoga kesejahteraan ada pada kita semua Sebenarnya salam tersebut sama saja, tergantung dalam kondisi apa kita mengucapkannya Nama kara Nama kara memiliki pengertian, yaitu bersujud dengan 5 titik tubuh yang menyentuh latai Yaitu lutut, jari kaki, siku, telapak tangan, dan dahi Namaskara dapat dilakukan kepada orang tua kita, anggota sang ha, dan kepada altar sang buddha Yang keempat adalah melakukan perbuatan baik kepada sesama Melakukan perbuatan baik kepada sesama merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kasih kepada semua makhluk Selain meringankan beban pekerjaan sesama, membantu sesama juga dapat menambah karma baik kita Kebajikan ini dapat dilakukan dengan banyak cara Salah satunya adalah berdana, menolong sesama, saling mengajari, dan lain-lain Selamat menikmati 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 Yang terakhir adalah Pradaksina Pradaksina merupakan prosesi puja dengan mengelilingi objek suci dalam agama Buddha sebanyak tiga kali searah jarum jam Pradaksina merupakan simbol penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha Melalui Pradaksina, umat Buddha diajak untuk mengingat kembali perjuangan dan kisah hidup Sang Buddha dalam menyebarkan ajarannya Hal itu tertuang dalam kitab Tripitaka Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati